Musuhan Putin Tasudi ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada Biden Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan bersedia memberikan ucapan Selamat Hari Kemerdekaan Amerika Serikat kepada Presiden Joe Biden. Menurut Kremlin, itu karena tindakan tidak bersahabat Washington terhadap Moskow. Hari Kemerdekaan Amerika Serikat diperingati setiap 4 Juli yang pada tahun ini jatuh pada Senin waktu Washington. Ucapan selamat tahun ini hampir tidak dapat dianggap tepat. Demikian dikatakan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan melalui conference call. Kebijakan Amerika Serikat yang tidak bersahabat adalah alasannya. Demikian dikatakan Peskov seperti dikutip Britain setelah 5 Juli 2022. Sementara itu, pawai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat justru diwarnai penembakan masal di Hackland Park, pinggiran Chicago. 6 orang tewas dan 24 lainnya luka. Para petugas polisi masih memburu tersangka penembakan masal yang diduga beraksi dari atap bangunan. Komandan polisi Hackland Park, Chris O'Neill, komandan insiden di tempat kejadian, mendesak orang-orang untuk berlindung di tempat ketika pihak berwenang mencari tersangka yang digambarkan sebagai pria kulit putih yang mengenakan t-shirt putih atau biru. Jurubicara Satuan Tugas Kejahatan Utama, Leikon Christopher Covelly mengatakan pada konferensi PARS bahwa pria bersenjata itu melepaskan tembakan ke arah penonton pawai dari atap bangunan menggunakan senapan yang ditemukan di tempat kejadian. Dia tidak tahu gedung mana yang jadi lokasi tersangka beraksi. Polisi yakin hanya ada satu penembak dan memperingatkan bahwa dia masih harus dianggap bersenjata dan berbahaya, dikatakan Covelly seperti dikutip AP. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Bagi-Bagi.